Seks lagi nih, yang namanya menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting. Dan banyak cara yang bisa dilakukan supaya tubuhnya tetap sehat dan kuat. Kuat dan mungkin ya, tips sehat ala Olivia Janssen ini bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi nih. Untuk menjalani hidup sehat. Nama Olivia Janssen pasti sudah akrab di telinga para pecita film Indonesia dengan berbagai judul film yang pernah ia bintangi. Dan kali ini, aktris yang sedang membintangi film bertemakan olahraga lari ini akan memberikan tips-tips hidup sehat ala Olivia Janssen. Yang pertama, nil-nil air food yang banyak, minimal 18 sehari. Yang kedua, makan makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan. Pokoknya tiap hari harus bisa mengonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga, selalu positive thinking. Kita harus punya semangat yang positif supaya hal-hal yang negatif itu gak ada. Yang keempat, rajin olahraga apapun. Mau lari, mau yoga, mau nge-gym. At least, minimal 30 menit sehari. Dan yang terakhir, smile and love. I think itu salah satu hal-hal yang bikin kita hidup sehat. Yes, itu dia tadi ya si cantik Olivia Janssen yang sekarang sedang sibukkan untuk persiapan film terbarunya juga. Dan juga promo film yang berhubungan dengan olahraga juga yaitu lari ya kan. Tapi berhubungan dengan olahraga nih, Obri. Menurut kamu olahraga lari itu olahraga yang seperti apa sih? Kalau lari itu bisa di mana aja, kapan aja. Jadi olahraga paling murah. Murah, gak perlu pakai lo apa ya lari-lari aja. Gak usah niat-niat banget kan ya. Kita gini aja udah bisa lari. Lari di tempat, ya kan. Lari dari nostalgia juga ya. Aduh, itu kamu. Tapi kamu perhatiin gak sih, Bim? Zaman sekarang tuh orang itu udah peduli banget sama hidup sehat. Semuanya udah herbal, organik. Terus juga orang-orang udah lebih care dengan kesehatan. Kayak mereka lagi nge-gym, terus berenang, terus juga yoga. Karena mereka semua rata-rata udah sadar betapa pentingnya dan betapa mahalnya arti sebuah kesehatan. Mendingan melakukan tindakan preventif. Daripada nanti harus bayar rumah sakit segala macam malam. Mendingan tindakan pencegahan. Which is kalau olahraga juga kan gak susah. Yang penting dari niatan aja. Dan ingat ya, olahraga berarti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Kalau misalnya datang ke tempat nge-gym atau latihan Muay Thai Yoga. Lakuinlah gerakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau bukanya datang, beli peralatan paling bahal, paling bagus buat pamer-pamer sampai sana. Cuma minum, duduk-duduk, tidur pulang. Kamu curhat ya, itu barusan ya? Iya, itu aku. Itu kamu. Dan itu dulu ya kalau aku ya, teman-teman.